Di Malaysia, Purworejo Jateng, Bapak Bima Ardi, Bapak Yetri Arince. Jadi ini ada Bapak Aziz, Bapak Aziz di Sulungagung, mantap. Ada Ibu Mira yang selalu standby, yang selalu hadir untuk belajar. Ibu Rasel di Singapura, Singapura, Surabaya, Ibu Ina, siapa lagi yang sudah? Di Batam juga nggak mau kalah Ibu Yuliana, Ibu Kotimah, Taiwan, Brunei Darussalam juga. Ini Ibu Nonia, Malaysia, Ibu Winda, kameranya mungkin lagi tidak memperlihatkan senyumnya. Ini Ibu Rati di Hongkong, Hongkong juga nggak mau kalah, tetap harus lebih banyak lagi harusnya. Ibu April, Pak Paimin, Dikaltim, semuanya. Yang masih namanya dengan nama handphone, silakan diganti dengan namanya sendiri. Dari Jakarta, Ibu Catherine, ada Bapak Bernandus Ngaji, ada Ibu Nikmatul, Taiwan juga. Pak Marmono, ini Bapak Z, ya mantap Pak ya. Bapak Zeno, ya Bapak Zeno mantap, luar biasa ya. Jangan mau kalah nih, yang muda-muda. Jadi, jangan mau kalah, kalau sampai kalah ya muda-muda nih. Ini ada Ibu Siti Aiza, Ibu Marlina Halim, Bapak Mang Dilan, Ibu Maria di Bandung, mantap. Ya, luar biasa. Ibu Ina juga di Bandung, nah ini dari Sabang sampai Merauke ya. Yang mungkin tidak saya bisa sebutkan satu persatu namanya yang cantik dan gak teganteng. Tentunya hari ini, namun saya yakin ya semangatnya Bapak Ibu semua selalu semangat dan luar biasa sekali. Ya, dan tidak kalah pentingnya ya selalu mengosongkan gelas untuk kita belajar bersama-sama. Karena hari ini BOP dan sharing online kita langsung diisi oleh Platinum Agency dari Bandung. Ini kayaknya saya lihat banyak nih. Teman-teman kita yang ada di Bandung, wow, sudah stay tune ya, standby gitu. Apalagi malam hari ini kan sudah standby di rumah masing-masing ya, untuk belajar. Karena tema kita hari ini adalah bagaimana caranya kita membangun Istana Pasir ya. Kita akan belajar bersama Platinum Agency, Ibu Eri Benyarti ya. Bergabung di Tria Network ini 2014 ya, di bulan Oktober 2014 di Majensi, sampai bulan Mei 2016, beliau meraih posisi yang meraihensi di Platinum Agency ya. Asal beliau dari Bandung dan juga spray semua trip dari CAR sendiri ya. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Jika seorang ibu rumah tangga aja bisa, sebagai Platinum Agency, apalagi Bapak Ibu ya. Yang bukan seorang ibu rumah tangga pasti jauh lebih bisa. Dan apalagi ya, yang usianya masih-masih muda seperti saya. Ya, luar biasa ya. Jadi kita akan langsung live dari Bandung. Kita akan sambut langsung pembicaraan kita hari ini. Ibu Eri Benyarti. Halo Ibu Eri. Halo, selamat malam. Semangat pagi, Mbak Juppe. Semangat pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Luar biasa ya. Luar biasa. Iya, kayaknya dia yang mendampingi di sebelah ya, Bu. Iya, biasa ini. Pacar sama nontur. Mantan pacar, Bu. Luar biasa. Gimana, Bu, Bandung? Sehat, luar biasa? Sekeluarga. Halo. Sehat, luar biasa. Semoga Bu Juppe, Kru TILC, dan semuanya juga ada dalam keadaan sehat. Nah, tetap semangat ya. Luar biasa, setelah karya ya. Dan hari ini nih, keren nih. Sebelum Ibu ngisi nih materi ya. Ini kenapa sih Bu Eri nih membangun istana pasir? Kenapa enggak istana emas gitu loh, Bu? Kenapa sih istana pasir? Saya pasti tahu, jangan-jangan yang kita lakukan sekarang nih lagi ngebangun istana pasir gitu. Oh, iya, iya. Jadi nanti teman-teman kita biar tahu ya. Jangan-jangan. 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 Kita nyanyi jadinya deh. Kalau sama Bu Eri, kita ingin nyanyi jadinya ya. Luar biasa. Oke, silakan Bu. Untuk waktunya saya persilahkan ya. Karena kita pasti tentunya semua yang hadir hari ini, yang sudah absensi juga ya. Tentunya Bu Eri juga absensi ya. Pembicaraan kita ya, kita tahu untuk absensi. Jadi kita semangat semua membara ya. Kita sudah siap ya untuk belajar sama-sama bersama Ibu Eri. Silakan Bu untuk waktunya saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda, seorang para pejuang keluarga yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ada di luar negeri juga ya. Selamat datang di 3i Live Channel ya. Channel kesayangan kita, di mana kita bisa belajar malam hari ini. Belajar tentang apa? Kenapa sih harus belajar? Karena untuk sukses itu pasti ada ilmunya. Iya kan? Kalau sukses itu pasti ada ilmunya, teman-teman. Tidak ada orang yang ujuk-ujuk sukses. Tidak ada orang yang ujuk-ujuk kaya. Tidak ada orang yang ujuk-ujuk itu tiba-tiba. Tidak ada orang yang tiba-tiba jadi crown agensi. Tiba-tiba jadi kaya raya. Tidak ada. Bahkan seseorang mau jadi miskin pun tidak ada yang tiba-tiba. Nah semuanya ada rambu-rambunya. Jadi ada yang dikerjakan. Ada keputusan-keputusan yang diambil. Ada langkah-langkah yang diambil. Perlu belajar. Karena kita semua ada di kapal besar. Ada di perusahaan yang besar. Sentral Asia Raya yang sudah berdiri selama 47 tahun. Ini bukan perusahaan yang kemarin sore. Perusahaan yang sedang coba-coba. Ini perusahaan yang sudah teruji. Sudah teruji lewati badai. Bukan cuma badai moneter. Baik itu di 98. Sudah ganti-ganti presiden. Ya kalau sudah urusan keluarin claim. Wah kita untuk urusan itu sih setiap bulan tuh lebih dari 2,5 M untuk pengurusan claim. Untuk melayani nasabah itu sangat luar biasa. Jadi pengalaman seperti itulah. Dengan peraih penghargaan setiap tahun tuh pasti ada. Ngeborong penghargaannya. Tentu saja perusahaan ini sudah legal. Diawasi OJK dan ini adalah anak perusahaan saling grup. Itu dia. Karena ini adalah anak perusahaan saling grup. Berarti kita ada di sebuah perusahaan yang besar. Nah bila kita ada di sebuah perusahaan yang besar. Tanpa mengeluarkan modal. Ya dong. Kita gak keluarin modal loh ikut bisnis ini hanya dengan 50 ribu. Kita bisa ikut bisnis. Kita bisa ikut kaya lewat bisnis 3i Network dari CA. Tidak perlu mengeluarkan modal. Tidak perlu gaji pegawai. Tapi kita bisa meraih potensi income hingga ratusan juta. That's why. Itulah kenapa kita perlu belajar. Dan malam hari ini saya ingin berbagi tentang judul malam hari ini adalah istana pasir. Istana pasir seperti halnya kita tahu bahwa pasir itu pasti adanya di pantai. Tidak ada tuh kita nemuin pasir di tengah kota. Nemuinya pasti di pantai. Dan tentu saja saat membangun yang namanya istana itu kan gak mungkin biasanya gak mungkin sembarangan. Biasanya dibangun. Rasanya sudah dibangun dengan benar. Rasanya sudah dibangun dengan benar. Dan tetap memakan waktu. Dan tetap memakan waktu. Sudah membangun dengan baik. Rasanya. Sudah membangun dengan baik. Sudah membangun waktu. Ternyata gara-gara dibangun di dekat pantai. Kena hempasan ombak selesai. Gitu kan ya. Kena hempasan ombak selesai. Dan akhirnya apa? Akhirnya habis. Tandas. Kandas. Nah itulah yang saya ingin bagi kepada teman-teman semua. Bahwa jangan sampai saat kita berbisnis di bisnis asuransi. Bagaimanapun kita tuh pebisnis asuransi. Meskipun 3i Network ini adalah perusahaannya perusahaan asuransi. Tetapi cara pemasarannya adalah melalui sistem jaringan. Jadi disini kita sebagai pebisnis asuransi. Dan beruntung sekali. Dan keputusan hebat. Keputusan tepat. Bahwa kita bergabung di sebuah bisnis asuransi. Dan kita jadi pebisnis asuransi. Karena biasanya perusahaan asuransi itu umurnya panjang. Banyak pengalaman perusahaan asuransi itu umurnya panjang puluhan tahun. Bahkan ada yang ratusan tahun. Artinya apa? Artinya apa yang kita bangun. Apa yang kita usahakan. Apa yang kita jeripayahkan. Sesuai dengan harapan kita. Itu akan memberikan kepada kita income yang terus menerus. Yang waktunya panjang, income-nya besar, dan kuat. Dan itu kan yang diinginkan. Itu yang diinginkan oleh kita semua. Dan itu memungkinkan buat itu. Karena apa? Karena kendaraannya adalah perusahaan asuransi. Dimana kalau perusahaan asuransi itu gak bisa sembarangan. Eh aku mau tutup. Tidak bisa. Karena setiap bulan keuangan kita, kesehatan keuangan kita itu diawasi oleh OJK. Jadi tidak bisa sembarangan. Saya memang gak mau ikutan bisnis. Bisnis ngajakin orang. Kenapa? Nanti tutup perusahaannya. Nah kalau perusahaan asuransi tidak semudah itu main tutup seperti itu. Karena bukan hanya kalau perusahaan biasa, perusahaan MLM itu biasanya yang punya perorangan. Nah kalau saat yang punya perorangan kan diawasi oleh apa? Asosiasi. Namanya APLI. Nah kalau APLI seperti itu kan mau ikut mau gak terserah. Dan dia tidak mengawasi sampai ke dalam-dalam. Tetapi yang namanya OJK, nah perusahaan asuransi itu diawasi oleh OJK. Di mana keuangan kita akan diawasi setiap bulan. Itu sebetulnya yang membuat kita seharusnya aman dan nyaman mengerjakan bisnis ini. Tetapi sekali lagi, jangan sampai apa yang Anda bangun itu ternyata hanya sebuah istana pasir. Tampaknya bagus, tampaknya keren. Tapi kena badai, kena air, kena ombak pun selesai. Kan kita gak pengen seperti itu. Karena yang kita mau adalah bagaimana apa yang kita kerjakan bisa diwariskan kepada keturunan kita. Bukan begitu ya. Setuju kita ya. Kita melakukan segala sesuatu itu sebetulnya apa yang kita lakukan ini buat keturunan kita. Kalau kita melakukan bisnis yang setahun, dua tahun selesai, wah itu rasanya akan kelelahan. Kita akan memulai lagi, kita akan memulai lagi, kita akan memulai lagi. Yuk, makanya kenapa kita harus membangun bisnis ini dengan benar. Jangan sampai kita membangun istana pasir. Nah, bagaimana sih ciri-ciri orang yang membangun bisnisnya seperti membangun istana pasir. Biasanya seperti ini, teman-teman. Biasanya mereka membangun bisnis tanpa kemampuan memimpin. Jadi jatuhnya apa? Jatuhnya hanya mencari omset, bukan membangun upset. Hanya jadi superman, bukan superteam. Kenapa? Karena tidak punya kemampuan memimpin. Dan apa yang Anda lakukan, bila Anda hanya cari omset terus-terusan, ya closing, 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 naik posisi dengan cepat, entah gimana caranya. Tapi akhirnya setahun, dua tahun bisnis Anda selesai. Itu namanya membangun omset. Emang aset itu seperti apa? Aset adalah orang-orang yang Anda bina, yang Anda arahkan, yang Anda edukasi biar mereka sungguh-sungguh paham akan bisnis ini. Karena mereka yang teredukasi, mereka yang paham akan bisnis ini, mereka akan mempertahankan keberadaannya di bisnis ini. Otomatis dengan mereka mempertahankan keberadaannya di bisnis ini, mereka akan menjadi partner yang luar biasa buat Anda. Omset Anda akan terjaga juga. Gitu ya, gitu teman-teman. Membangun aset, bukan omset. Bukan bulan ini gabung, kemudian bulan depan nggak bayar premi. Ya, seperti itu gitu. Jadi, pastikan Anda menjadi orang-orang yang lebih paham tentang bisnis ini, hingga Anda juga bisa memahamkan orang yang akan Anda ajak. Karena saat Anda bisa memahamkan orang yang akan Anda ajak, disitulah sebetulnya titik awal di mana bisnis Anda akan menjadi bisnis yang jangka panjang. Kalau misalkan mau jadi superman, bisa sih saya, saya sepertinya nggak perlu ikut Zoom. Saya nggak perlu belajar. Saya prospek-prospek, closing-closing juga kok, it's okay kok, gitu ya. Nah, artinya Anda akan bekerja seumur hidup. Bagaimanapun ini bisnis, gitu loh. Kalau Anda bekerja seumur hidup di bisnis ini, apa bedanya Anda dengan bekerja di tempat lain? Di mana ada bosnya? Sementara di bisnis ini, Anda lah yang menjadi bosnya. Nah, sebetulnya yang Anda lakukan harusnya, Jangan prospek-prospek terus-terusan, jangan kerja-kerja terus-terusan, tapi maksud saya prospek itu harus jadi sikap mental, harus wajib prospek. Tapi membina, membina tim, mengedukasi tim, mengelola tim, itu hal yang lebih penting untuk membuat bisnis jangka panjang. Jadi Anda membuat super tim, bukan kerja kemana. Kalau Anda tidak bantu domen, nggak ada yang jalan. Misalkan seperti itu, berarti Anda masih superman. Di mana nanti tahun depan Anda pun melakukan hal yang sama. Anda pun melakukan hal yang sama. Kenapa saya bilang jangan melakukan seperti ini? Karena, karena kita ada di bisnis jaringan. Bisnis jaringan itu bisnis di mana akan mempermudah kita ke depannya loh. Gitu loh. Jadi kita bukan sales, kita bukan jualan asuransi terus-terusan. Tapi bila kita bisa membina tim, akhirnya pekerjaan kita tidak prospek lagi. Jangan sampai 7 tahun, 8 tahun Anda di bisnis ini, Anda masih prospek pribadi terus-terusan. Balik lagi ya, prospek pribadi wajib. Tapi kalau penghasilan Anda ditentukan oleh kerja Anda sendiri, itu yang salah. Itu maksud saya. Karena bisnis yang panjang bukan tergantung kepada saat Anda bekerja. Tapi bisnis yang saat Anda bekerja, saat Anda prospek. Tapi bisnis yang panjang adalah bagaimana Anda bekerjanya tidak seperti di awal, tetap bekerja, cuma cara bekerjanya sudah lahir. Nah, tapi Anda mengadapatkan penghasilan. Jadi bisnis Anda tidak ditentukan oleh seberapa keras Anda bekerja. Tapi bisnis Anda ditentukan oleh seberapa hebat tim yang Anda bina. Nah, itu maksudnya dengan bisnis jangka panjang. Itu yang dimaksud dengan bisnis jangka panjang. Jangan membangun ongset terus-terusan, karena pasti habis. Jangan jadi superman terus-terusan, karena Anda di bisnis networking. Bisnis jaringan, bisnis hebat. Anda tidak bisa, suatu saat nanti di bawah Anda akan ketemuan orang yang lebih bisa, lebih pintar dari Anda. Anda gapek, suatu saat nanti di jaringan akan ketemu orang yang lebih pintar dari Anda soal teknologi. Jadi bisnis jaringan sebetulnya jadi jembatan. Buat siapa? Buat orang yang tidak punya teman. Orang yang tidak punya teman dengan bisnis jaringan akan mempunyai teman yang banyak. Tidak punya kemampuan dengan bisnis jaringan, mereka bisa dibayar meskipun sambil belajar. Jadi banyak sekali, ambil keuntungan, kekuatan bisnis jaringannya teman-teman. Jangan tetap dengan pola kerja sendiri, gara-gara sudah terbiasa jadi karyawan, kerja sendiri, kerja sendiri, bangun ongset-onset. Mulai dengan ganti. Mulai ganti mindset, mulai ganti paradigma. Jangan sampai Anda membangun istana pasir, itu maksudnya. Oke, next. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama adalah selesaikan urusan internal sebelum sukses. Apa itu urusan internal? Maksudnya seperti ini. Penting sekali bahwa belief Anda, percaya Anda kepada perusahaan, kepada produk, dan kepada leader aktif on system Anda, itu gulang. Itu gulang. Itu penting banget. Kalau Anda tidak percaya sama perusahaan, berat. Berat. Kalau saya bilang, kalau Anda tidak percaya sama perusahaan, ngapain itu bisnis ini? Karena sebuah bisnis itu dibangun atas dasar kepercayaan. Kalau Anda tidak percaya sama perusahaan, pada produk, pada leader aktif Anda on system, suatu saat bisnis Anda akan berhenti. Tetapi kalau Anda menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada perusahaan, wah, itu apapun ini layak buat diperjuangkan jadinya maksud saya. Kalau Anda sudah mulai meragukan perusahaan, ini gimana sih perusahaan nih? Harusnya perusahaan gini, 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 gini. Nah, kalau Anda sudah mulai ragu seperti itu, ingat, bisnis ini bisnis duplikasi. Akan terduplikasi juga oleh tim di bawah Anda. Ingat, ini bisnis jaringan. Jadi, believe, percaya kepada perusahaan, itu harusnya bulat. Itu harusnya 100%. Percaya kepada produk penting. Bayangin, kalau Anda tidak percaya sama produk, masa harus meninggal duluan, gitu, baru buat ngebuktiin UP-nya. Anda juga, gitu ya. Percaya sama perusahaan, percaya sama produk, dan percaya kepada leader aktif Anda on system. Bayangin, bisnis jangka panjang, Anda butuh mentor. Anda butuh coach. Anda butuh support system. Kalau Anda sudah tidak percaya kepada leader, kepada mentor Anda, bagaimana Anda berjalan? Iya, kan? Bagaimana Anda berjalan? Ini bisnis jangka panjang. Ini bisnis maraton. Banyak hal yang akan terjadi di sana. Dan tidak semua hal, kita bisa langsung, oh iya, ini ngerti. Diterangin sekali, ngerti. Tidak ada. Orang diterangin 3i Network, presentasi, bla 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 bla. Besoknya dia langsung mengerti semua. Tidak. Tidak seperti itu. Saya diterangin saja pertama kali ngerti. Terus terang, saya saja di 3i Network ini, saya learning by doing. Saya belajar setiap kali. Baik dari Zoom di ILSI, maupun dari mitra-mitra saya, saya belajar. Karena selaluan, bukan selalu, akan ada aja, akan ada aja ilmu. Termasuk masalah pun akan menjadi suatu ilmu. Termasuk tantangan pun akan menjadi ilmu buat kita. Tergantung gimana? Tergantung kita menanggapinya. Gitu, teman-teman. Jadi, percaya itu penting. Percaya itu penting. Dalam membangun sebuah hubungan bisnis. Percaya itu penting. Tidak usah bisnis lah. Kita temenan saja kalau sudah tidak percaya. Kita mau dengerin dia atau enggak? Sudah males. Tiap kali kalau dia ngomong, kita mikir benar enggak ya dia ngomongin? Benar enggak ya dia ngomongin? Itu urusan teman. Nah, apalagi urusan bisnis yang kita mau bangun. Yang katanya kita mewariskan kepada keturunan kita. Kalau sudah mulai kepercayaan Anda turun, apa yang harus dilakukan? Belajar. Tidak ada cara lain. Kalau Anda masih punya impian di bisnis ini, belajar. Belajar lebih paham lagi. Cari tahu semuanya. Mau googling, mau apa. Mau googling, mau ikutan 3LC, ikut Zoom, ikuti arahan leader Anda. Ikuti. Leader Anda sekali-sekali tidak akan pernah menjermuskan Anda. Leader Anda itu pengen Anda sukseskan. Benar. Leader Anda itu pengen Anda sukses. Jadi dia tidak akan mungkin memberikan saran, memberikan masukan yang merugikan Anda. Karena bagi leader Anda, setiap orang itu adalah amanah. Setiap orang itu adalah aset. Kita tidak pernah, tidak bisa, tidak bisa tahu. Yang mana nih yang bisa sukses. Yang mana nih? Tiap kali yang datang itu kita tidak pernah tahu. Tim yang hadir kepada kita, kita tidak tahu. Ini bisa sukses atau tidak, kita tidak pernah tahu. Tapi yang satu hal yang kita bisa lakukan adalah membangun relationship. Membangun komunikasi dengan benar. Membangun kepercayaan yang tiap hari dibina, dilakukan. Lewat apa? Lewat home sharing. Lewat konsultasi. Betul tidak? Lewat home sharing, lewat konsultasi. Itu yang perlu dibangun. Biar apa? Balik lagi. Biar tidak bangun. Itu sangat pas. Oke. Percaya kepada perusahaan, produk, dan leader aktif Anda on system penting. Nah, kalau sudah mulai kurang percaya, cari tahu sendiri. Kurang cari tahu sendiri. Tapi kalau benar-benar enggak percaya, berhenti dari trianet lo. Kerjain yang lain. Golak banget, Bu Eri. Benar kok. Di bisnis lain juga bisa kok ada duitnya. Karena yang paling lebih penting adalah bagaimana Anda bisa trust di bisnis ini. Karena di bisnis ini, ya kalau Anda sudah trust, sebetulnya ini bisnis yang sangat sederhana. Wah, sangat sederhana, sangat luar biasa. Sudah lebih dari 1,5 juta orang yang menjadi mitra trianet lo. Dan sudah ratusan ribu orang yang punya bonus banyak. Dan sudah ribuan orang, sudah banyak orang yang berubah secara ekonominya lewat bisnis trianet lo. Gitu ya, teman-teman. Jangan sampai Anda melewatkan bisnis yang luar biasa. Karena siapa tahu tidak akan datang lagi bisnis yang seluar biasa trianet lo. Ini kehadapan Anda. Yang kedua adalah Anda harus mampu membangun komunikasi dan membina tim. Gitu, teman-teman. Jadi sebelum, biar kita tidak membangun sesuatu yang sia-sia. Jadikan Anda harus pintar untuk membangun komunikasi dengan baik dengan tim Anda. Caranya bagaimana? Banyak cara kok. Lewat home sharing bisa. Three on one bisa. Lewat morning glory bisa. Morning glory itu maksudnya di grup WA. Di grup WA Anda bisa kasih semangat. Anda harus mampu membangun itu. Anda harus mampu membangun itu. Termasuk kemampuan berkomunikasi dan bercakap dengan baik. Seorang leader jangan sampai Anda mengeluarkan kata-kata yang menyakiti mitra. Yang mengecilkan mitra. Yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ya dong, Anda menjadi contoh buat tim Anda. Jadi komunikasi Anda, bahasa Anda harus dijaga. Dan ini tuh harus dibangun. Kemampuan berkomunikasi tiap orang kan lain-lain. Ya kan? Kemampuan bicara tiap orang lain-lain. Kemampuan menyampaikan tiap orang lain-lain. Itulah kenapa penting buat Anda belajar di 3i Life Channel setiap hari. Atau mengikuti arahan leader aktif Anda. Karena apa? Karena kita bisa ambil bahasa dari si A. Bisa ambil bahasa dari si B. Bisa ambil bahasa dari si C. Nah, 3ILC, channel kesayangan kita. Setiap malam kan lain-lain pembicaranya. Dari mereka lah. Kita bisa belajar. Kita bisa belajar bahasa. Jangan sampai bahasa kita dari tahun kapan sampai tahun kapan. Udah 3 tahun, udah 5 tahun ngomong kayak gitu. Terus gara-gara apa? Gara-gara ngerasa paling pinter sendiri. Gara-gara ngerasa gue udah ngerti. Hei, jadi akhirnya tidak mau belajar. Padahal dari siapapun kita bisa belajar. Dengar baik. Gak boleh pilih-pilih pembicara. Dari siapapun kita bisa belajar. Baik itu belajar bahasa. Baupun belajar paradigma yang lain. Belajar cara pandang yang lain. Seperti halnya sebuah apal. Apal kita melihat dari sisi ini. Oh, lonjongnya kayak gini. Dari sisi sini beda lagi, teman-teman. Itulah kenapa pentingnya kita mengarahkan tim untuk masuk dan belajar bersama. Untuk masuk ke Zoom. Untuk masuk ke pertemuan-pertemuan yang kita adakan. Untuk belajar bersama. Agar apa? Agar frekuensinya sama. Agar nyambung nanti kalau ngomong. Ya kan? Bayangin. Ada orang yang gak pernah datang ke pertemuan. Ngobrol sama kita. Jatuhnya apa orang yang gak pernah datang ke pertemuan? Ya kalau orang yang tidak positif nabung terus. Orang yang seperti ini biasanya komplain terus. Udah tinggal gitu aja. Pilihannya kalau gak nabung terus. Dengan rajin yaudah paling pentukan kompren dan pentukan melu. Kenapa? Karena ilmunya masih hanya yang dia tahu. Jadi kita harus sabar. Kita harus sabar. Kita harus tetap memberi semangat. Meskipun kita lagi gak semangat. Beneran. Meskipun kita lagi gak semangat. Kita tetap harus memberi semangat. Itu dia. Karena apa? Karena kita sedang membangun kerajaan bisnis besar. Kita bukan membangun istana pasir. Nah kalau yang membangun istana pasir itu yang kayak gimana Bu Eri? Yang kalau misalkan eh Neng ikutan Zoom. Ayo nanti malam yuk kita belajar yuk. Ada acara saya nanti malam. Nanti ajalah Bu. Soalnya handphone saya dipakai anak. Oh yaudah aku nanti kapan-kapan lagi aja yang. Nah itu leader yang baik. Dan yang seperti itu lama-lama bisnis Anda habis. Yang seperti ini ada. Bukan ada lagi. Banyak. Banyak. Nah itulah cikal bakalnya. Sepertinya betul Anda ada di 3i network. Sebetulnya. Sepertinya betul Anda sedang membangun sebuah bisnis. Tetapi. Yang Anda bangun itu rapuh. Yang Anda bangun itu. Ya kena badai bikin. Kena badai kena angin sedikit oleh. Bila. Gitu. Jadi pastikan kemampuan berkomunikasi dan membinati itu Anda miliki. Belajarnya dari mana? Ya seperti yang tadi saya udah bilang. 3i LC. Why not? Ini udah support system yang luar biasa. Yang ketiga visioner. Apa sih bu visioner itu? Tidak ngerti saya mah. Visioner tuh jadinya kita tuh harus punya pikiran jangka panjang. Bisa melihat ke depan. Bisa melihat ke depan. Bukan itu maksud saya. Maksud saya gini. Jadinya kita ada di bisnis dasyat loh. Bisnis luar biasa. Bagaimana ini bisnis asuransi. Tapi cara pemasarannya dengan cara pemasarannya dengan cara ngajak network marketing. Nah kayak gitu. Itu yang namanya visioner. Dan saya yakin dalam 2 tahun ke depan nih. Anda semua nih. Nah misalkan kalau ceritanya Anda lagi home sharing. Atau ngasih semangat ke tim Anda. Ya kan? Anda ini akan menjadi pro agensi selanjutnya. Ya pakai ya. Bener gak? Anda akan naik posisi. Ayu semangat. Nah kayak gitu. Jangan kalau misalkan. Bu. Saya tuh ya merekrut bu. Padahal satu lagi bu. Saya elit gitu. Susah sekali bu. Jangan ngomong. Oh iya. Memang. Memang susah. Sabar aja. Nah gak digituin juga. Demikannya gak digituin juga. Tetapi kita selalu jadi seorang. Seseorang yang bisa nyemangetin. Memberi semangat kepada tim. Kita harus jadi seseorang. Yang kaya akan wawasan. Kita harus jadi seseorang. Yang menjadi solusi maker. Bukan trouble maker. Tiap ada kita timku yang. Aduh. Ada si ibu itu lagi deh. Gue pusing. Misalkannya. Bagaimana kita menjadi seseorang. Yang dirindukan sama tim. Bagaimana kita jadi seseorang. Kalau misalkan tim ngobrol sama kita. Mereka mendapatkan masalah. Eh salah salah. Mereka mendapatkan jalan keluar. Atas semua masalahnya. Bukan masalah kecil jadi gede. Masalah jadi gede. Jadi lebih gede. Tapi bagaimana masalah besar. Dikecilkan. Masalah kecil dihilangkan. Nah itu dia. Ya kan. Jadinya seperti itu. Harus jadi seorang pemimpin. Yang membawa visi. Yang memberikan semangat. Antusias gitu. Apapun keadaan Anda. Apapun keadaan Anda. Anda lagi pusing. Belum bayar utang. Anda lagi. Apa. Apa. Bonusnya turun. Apapun keadaan Anda. Taruh dulu di belakang. Tetap harus jadi seseorang yang kuat. Karena hanya yang kuat. Yang bisa mengangkat yang lemah. Gitu teman-teman ya. Jadi taruh dulu. Semua urusan kita. Karena kalau kita bisa membangun tim. Dan tim jadi lebih semangat. Percayalah. Masalah kita pun bisa selesai loh. Terurai loh dengan sendirinya. Kesaksian pribadi. Saat kita bisa membantu orang lain. Urusan kita pun terbantu loh. Gitu. Meskipun kita tidak pernah tahu caranya. Siap ya. Jadi leader yang visioner. Jadi setara yang visioner. Yang keempat adalah sikap mental Anda yang harus dijaga. Bagaimana sikap mental terhadap penolakan. Ya kan. Sikap mental salah satunya terhadap penolakan. Misalkan terhadap penolakan. Ditolak terus. Ditolak terus. Ditolak terus. Ditolak terus. Pas ketemu sama tim. Kebetulan rom-sharing. Gimana itu. Aduh. Bisnis trik. Sekarang orang lagi polisi. Cuma lagi padangkan punya duit nih. Iya memang. Saya juga kemarin prospek. Bukanlah terus. Waduh. Ingat. Bisnis ini bisnis kekuatan mental teman-teman. Yang bertahan. Itu yang jadi. Yang bertahan. Itu yang pasti jadi pemenangnya. Gitu. Bukan yang kaya. Bukan yang paling pintar. Bukan yang. Bukan yang punya banyak teman. Enggak. Tapi kalau mental kita kuat. Nah kita akan bisa membangun tim kita. Gitu. Terus investasi. Kita harus berani investasi waktu, uang, ilmu, tenaga, dan pikiran positif. Jangan pikir investasi itu hanya Anda bayar premi. It's not investasi. Melulu gitu loh. Maksudnya. Bayar premi. Investasi. Itu mewajib. Itu mewajib. Hukumnya. Orang investasinya balik ke Anda. Kalau dibiarkan bertahun-tahun akan berkembang dengan luar biasa. Investasi itu akan berguna untuk masa kini, untuk masa depan, dan masa tak terduga. Jadi bayar investasi premi Anda perlu. Tetapi yang namanya investasi bukan hanya bayar premi. Tetapi bagaimana Anda menyediakan waktu untuk bisnis ini. Iya dong. Anda pengen bisnis jangka panjang, tapi diajak nge-zoom nanti-nanti aja. Diajak prospek ntar aja. Bagaimana? Tidak mau menyediakan waktu satu jam loh. Ikut belajar di zoom ini hanya satu jam. Itu pun Anda masih hitung-hitungan. Kalau masih hitung-hitungan, bagaimana urusannya bonus mengalir ke rekening Anda dengan luar biasa. Pasti hitung-hitungan juga. Iya dong, andanya juga hitung-hitungan terhadap waktu Anda. Ingat teman-teman, apapun pekerjaan Anda. Anda mau kerja dimanapun. Anda mau kerja apapun. Sediakan waktu satu jam, dua jam buat 3i Network. Pasti itu akan berbuah. Tidak ada yang namanya tidak berbuah. Pasti akan berbuah. Tapi lakukan dengan full time. Bukan tidak harus full time. Lakukan dengan setulus hati Anda. Lakukan dengan segenap hati Anda. Satu jam, dua jam akan sangat berguna. Bila itu dilakukan konsisten. Lakukan. Jadi investasi kuat, uang juga. Uang apa sih? Ya beli kuota. Jangan sampai kita masih ketemu lagi sama orang-orang yang Iya, nggak punya kuota. Mau belajar, oh nggak ada. Nggak ada kuotanya, nggak ada kuota internetnya. Apa ya? Masih banyak beralasan seperti itu. Nah, kalau yang beralasan seperti itu diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Kenapa sih orang-orang itu tidak mau menyediakan waktunya? Tidak mau beli kuota? Mungkin karena 3i Network bukan prioritas buat dia. Gitu loh teman-teman. Jadi yang perlu dilakukan adalah ajak ngobrol. Kekuatan 3i Network itu seperti apa? Bagaimana melakukannya? Dan pastikan bahwa bilang sama dia bahwa saya akan bersama Anda untuk sama-sama sukses di sini. Gitu teman-teman. Jadi orang-orang, tim kita yang alasannya masih waktunya sama uang, mungkin bukan dia menolak 3i Network. Tetapi bukan mereka menolak 3i Network, bukan mereka nggak mau ngerjain 3i Network. Tapi mungkin 3i Network bukan menjadi prioritas dia. Itulah kenapa kita harus punya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Kenapa kita perlu bisa membangun hubungan yang baik dengan tim. Kenapa? Karena kita perlu menyadarkan mereka-mereka ini nih. Buat apa? Buat membangun kerajaan bisnis. Bukan membangun istana pasir. Balik lagi, ke sana lagi saya ngomongin. Ya, ilmu. Jangan sampai pas ada acara training, berbayar. Waduh, nanti ajalah nungguin plan. Bayarin dong plan. Soalnya kan kalau saya datang kan, saya pintar kan, plan juga yang enak. Jadi ya, waduh nih, mental yang kayak gini nih, yang akan kemana-mana. Ya dong, mental yang kayak gini. Anda kalau pintar, sebetulnya Anda pintar. Kemudian Anda pintar, Anda nge-prospek orang, emang Anda nggak dapet bonus? Kan Anda dapet bonus juga kan? Jangan sampai punya mental seperti ini. Ingat, Anda hukum karma. Nanti dikiru sama tim Anda. Pengen kalau ada acara, pengen digratisin. Jangan gratis. Tidak ada yang gratis ya. Semuanya bayar harga. Kita mau ke toilet umum aja bayar 2.000 rupiah. Mau jadi kron agensi, Anda nggak mau bayar buat investasi ilmu, waktu, dan uang Anda. Gimana caranya? Nggak ada. Jadi, butuh sikap mental yang bagus, saat Anda melakukan itu, Anda akan ditiru sama tim Anda juga. Anda akan menjadi seseorang yang menjadi panutan. Jadinya ya, berikan tenaga Anda juga buat apa? Buat mau ngebantu tim. Jangan hanya ngomong, kamu harusnya prospek dong. Tapi dirinya nggak pernah prospek. Nggak pernah bantuin juga. Berikan tenaga Anda. Karena saya yakin hati akan nyampe ke hati. Apa yang ada dari hati akan nyampe ke hati. Ketulusan Anda akan terbaca sama tim Anda ya. Ingat, kita sedang membuat bisnis jangka panjang. Jadi, pastikan Anda bisa memenangkan hati tim Anda. Karena bisnis ini tidak bisa dikerjakan oleh alat Anda sendiri. Anda harus punya kekuatan manpower di bawah Anda. Manpower itu maksudnya banyak leader di bawah Anda yang akan tetap berjuang dalam keadaan apa. Dan selalu punya pikirannya positif. Sikap mental itu salah satunya punya pikiran positif. Jadi, kalau misalkan selalu negatif akan berat. Berat buat Anda dan berat juga buat tim Anda. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, tentu saja dibutuhkan integritas di sini. Jadi, dibutuhkan warna. Integritas itu apa yang Anda ucapkan sama dengan apa yang Anda lakukan. Dan tidak pindah-pindah bisnis. Gara-gara di bisnis ini Anda setahun, dua tahun belum menghasilkan. Wah, saya pindah lagi. Kemudian ngomong, wah ya bisnis yang ini lebih bagus. Berarti Anda tidak akan pernah berhasil di bidang apapun. Beneran, tidak akan pernah berhasil di bidang apapun. Kalau Anda mau berhenti, berhentilah. Kalau Anda sudah sampai puncak. Jangan berhenti saat Anda sedang mengalami gagal. Karena gagal yang saat itu mungkin hanya perlu dievaluasi. Mungkin hanya perlu tambahan ilmu dan sebagainya. Itu hanya tantangan dan badai sebentar yang akan kerewati nantinya. Karena setiap orang akan halami tantangan. Setiap orang akan halami badai. Setiap orang akan halami masalah. Tapi bukan berarti gagal. Bukan berarti gagal. Gitu loh. Jadi kalau Anda saat ini ngerjain tri-anetbook. Sudah setahun, dua tahun, tiga tahun. Nah, enggak ada hasil. Pindah aja. Saya bisa pastikan. Dimanapun Anda. Anda tidak akan pernah berhasil. Berhentilah saat sudah sukses. Bukan berhenti. Saat ada tantangan. Gitu. Pengecut tuh ya kayak gitu. Ya, jangan ya. Teman-teman yang ada di sini sih tetap berjuang. Karena kita masih tak berdiri. Masih bulan kemarin kena badai COVID. Integritas penting-penting. Karena apa? Anda diikuti oleh tim Anda. Kalau Anda ikut kemana yang Anda bangun? Iya dong? Terus apa yang sedang Anda bangun? Kita sudah ada di tempat yang luar biasa. Jangan tindak-tindak lagi. Di sini saja. Nah, selesaikan urusan internal ini. Ini Anda rapihin dulu nih. Anda tanya-tanya dulu dalam hati ini. Beneran nih. Gue harus kayak gini. Gue harus jaga sika mental gini-gini-gini. Segala rupa. Gitu. Aku harus rapihin. Aku harus tetap semangat. Ini udah bisnis dah siap banget. Nah, kalau Anda sudah selesai dengan diri Anda. Baru Anda bisa impact each other. Baru Anda bisa memberi semangat. Menjadi impact. Menjadi apa ya? Menjadi inspirasi buat orang lain. Gitu. Yang paling penting adalah memimpin diri Anda sendiri sebelum memimpin orang lain. Karena leadership sesungguhnya adalah memimpin diri sendiri. Jadi, Anda harus berani mengambil keputusan. Berani mengambil tanggung jawab setia dan konsisten membina. Kalau Anda sudah selesai dengan urusan intern itu, yang harus percaya sama perusahaan, percaya sama perusahaannya sudah bulat, percaya sama support sistemnya sudah bulat, percaya sama leader aktifnya sudah bulat. Wah, ini sudah hajar. Nah, hajar. Segala sesuatunya sudah selesaikan. Yes, saya mau wujudkan semua impian saya. Saya yakin sudah ada 12 crown di 3i Network. Dan nanti saya akan menjadi salah satunya di sana. Kalau keyakinan Anda sudah sehebat itu, putuskan ambil tanggung jawab. Karena semakin Anda mengambil tanggung jawab yang besar, semakin besar juga sebetulnya potensi Anda untuk naik posisi dan sebagainya. Kadang-kadang, kadang-kadang orang saat ngalamin tim baru satu orang, baru dua orang, dia masih oke-oke aja. Tiga orang, empat orang, ratusan orang, dia mulai kelepungan. Dia mulai, aduh busing, banyak masalah. Wah, sini, gini, sini, gini. Kenapa? Karena internal tadinya dia belum rapi. Internal tadinya dia belum rapi. Belumnya dia belum jelas. Percaya dia sama lidernya masih setengah senah. Percaya sama perusahaannya masih setengah-setengah. Tapi kalau percaya sama perusahaan dan percaya sama lidernya, percaya sama support sistem, percaya sama produknya, udah luar biasa. Nanti, tiap kali terima keluhan dari tim, dia akan jadi seseorang yang bisa menenangkan. Bukan jadi seseorang yang bisa membesarkan sesuatu. Ini nih, bonus nih. Saya tuh kemarin nih. Apa tuh? Gimana sih CAR? Katanya perusahaan berapa puluh, tujuh tahun? Belum, ini keluar. Bonus belum keluar. Oh gitu ya? Gitu ya? Oh, bonus belum keluar ya? Aduh. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau ada kendala, Anda akan bisa dengan rilek ngomong. Oke, bentar dulu bos. Nomor rekeningnya kemarin berapa? Yuk kita cek yuk. Di Mobis kemarin nomor rekeningnya berapa? Sama gak dengan yang ini? Oh, ternyata beda. Pantes sayang. Pantes gak bisa masuk ke rekening. Karena gini ah. Itu maksudnya. Akan jadi seseorang yang menenangkan. Bukan jadi seseorang yang gampang jadi sungguh pendek. Domain ngeluh ini, domain ngeluh ini. Wih, hutan. Malah ikutan ngehajar perusahaan. Iya, nih, terus satu. Leader muah sih. Buah, buah, buah. Ya, ramah jadinya. Kalau seperti itu, kira-kira tim yang Anda bangun akan jadi seperti apa? Iya kan? Kan berat jadinya. Tapi saat Anda jadi seseorang yang tenang. Saat Anda jadi seseorang yang bijaksana. Saat Anda jadi seseorang yang wawah saja lebih banyak. Anda akan menjadi payung buat tim Anda. Iya kan? Ingat, kita membangun bisnis jangka panjang. Berani mengambil tanggung jawab, disuruh sama aplik. Bu, presentasi siap, bosku. Aduh, padahal saya belum pernah jadi MC. Udah, tinggal belajar. Nah, saat Anda mengambil tanggung jawab, sebetulnya saat itu pun Anda sedang dinaikkan derajatnya. Kadang-kadang nih, ada tim disuruh presentasi, disuruh apa. Aku nggak, nggak aplik. Aplik aja. Wawah, kapan pintarnya jadinya. Gitu ya, kapan pintarnya. Kalau ada leader ngasih tanggung jawab apa, tanggung jawab apa, A, D, C, entah lah ya. Mau jadi MC, mau suruh jadi presentasi, mau suruh apa, misalkan aja. Ambil dengan senang hati. Jangan merasa jadi beban. Karena itu adalah cara Anda untuk naik posisi. Betul, dari situ Anda bisa belajar. Jadinya setiap konsisten membina, mengelola. Harus berani seperti ini, karena itulah yang akan menciptakan pertumbuhan di tim Anda. Kalau andanya macet, kalau andanya gerbil, kalau andanya bengkok, kebawahnya juga. Tidak akan ada pertumbuhan jadinya. Ingat, hanya palu yang lurus. Yang di, yang dipalu. Palu yang bengkok sih didiari. Karena palu, eh, palu, paku. Karena paku yang lurus, yang dipalu. Karena paku yang lurus itu akan menjadi lebih berguna. Paku yang bengkok, tidak bisa diapain. Jadi kalau terima tantangan, terima hambatan, terima hal-hal yang tidak enak, makan aja. It's okay. Itu jamu, itu menguatkan Anda, itu membuat Anda lebih hebat. Dan percayalah, kalau soal naik posisi, kalau soal bonus, itu otomatis seiring dengan Anda memantaskan dan melayangkan diri Anda. Jadi ya teman-teman, jadi ini yang akan bisa dilakukan oleh Anda. Lima langkah sukses ini akan rapi. Karena ini yang akan membangun bisnis Anda menjadi bisnis jangka panjang dan dengan finansial, dengan keuangan yang luar biasa setiap tahunnya. Kalau Anda tidak bisa melakukan lima langkah sukses ini ke tim, tentu saja dengan kemampuan memimpin Anda, yang terjadi adalah orang-orang yang kerja seadanya, prospek seadanya, presentasi seadanya. Akhirnya apa? Bonusnya juga seadanya. Iya dong, bonusnya seadanya. Kalau di tim Anda, dengan kekuatan diri Anda, memimpin diri Anda, dengan kemampuan komunikasi Anda, Anda bisa melakukan lima langkah sukses ini. Impian, semua orang bikin daftar rama, bisa follow up, bisa buat janji, pertama, ini aja. Tidak ada rahasia di bisnis ini. Cuma satu, dikerjain aja. Udah, cuma itu. Langkahnya udah jelas kok. Saya yakin, leader-leader Anda pasti memberitahukan. Gitu kan ya. Kalau Anda sekuat itu, seingin itu, ingin jadi crown agency. Sebulan itu bahwa ini adalah satu-satunya. Ini adalah kendaraan saya buat sukses. Saya yakin, urusan lima langkah sukses ini akan rapi di tim Anda. Setiap orang pasti bisa kerjakan. Setiap orang, ya ada aja orang yang memang gak aktif. Saya tidak mengecilkan, saya hanya bicara ada apa adanya. Ada yang aktif, lebih banyak yang gak aktif. Dan itu gak apa-apa. Itu normal. Sepanjang Anda tetap melakukan dengan cara yang benar. Yaitu lima langkah sukses. Anda sedang membangun kerajaan bisnis besar. Itu teman-teman. Tanpa lima langkah sukses, Anda sedang membangun istana pasir. Sesuatu yang kelihatannya dapat duit, cuman besok-besok udah gak ada. Dua, tiga tahun kemudian pun rontok. Dan Anda hilang dari peredaran. Tidak ada yang berjadinya. Lima langkah sukses penting. Semua crown melakukan ini. Jadian leadership itu bukan milik sebagian orang. Tapi Bu Erima pintar sih. Bu Erima jadi bisa kayak gini. Wah kalau Pak Arya Setiakimah enak denger ngomongnya gini-gini. Seolah-olah leadership itu hanya milik orang-orang direktur utama, komisaris gitu ya. Enggak. Leadership itu buat semua orang. Leadership ini sebuah keharusan buat hidup kita. Bahkan, leadership adalah kebutuhan mutlak kalau mau perubahan lebih baik. Gak ada cara lain. Anda harus punya kemampuan memimpin di sini. Kabar baiknya, kemampuan ini bisa dipelajari. Kemampuan ini bukan bakat. Kemampuan ini bukan sesuatu yang aneh. Bukan sesuatu yang mahal. Bukan sesuatu yang sangat luar biasa. Enggak. Semua orang bisa asal mau belajar. Jadi bisa dibelajari. Ini adalah skill. Leadership itu adalah skill. Jadi, bisnis tanpa kepemimpinan, artinya Anda sedang membangun istana pasir. Pilihannya ada dua. Anda tidak bisa menghindari ini. Benar. Kalau Anda mau bisnis ini menjadi bisnis jangka panjang, bisnis yang bisa diwariskan, bisnis yang menghasilkan setiap bulan, puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Pilihannya cuma dua. Anda belajar memimpin. Oke deh gagal. Tapi Anda coba lagi. Atau Anda ada dalam bisnis ini, tetap sih sepertinya Anda dalam bisnis ini secara sadar, tahu, tapi sebetulnya Anda sedang membangun istana pasir. Gitu. Jadi, ada dua. Ada dua orang yang, ada dua tipe yang ada di 3i Network. 3i Network. Tidak semuanya membangun bisnis ini. Ada yang membangun bisnis karena pelarian, bukan pelarian, pengalihan sesuatu. Ada banyak bisnis, ada banyak motivasi orang ada di bisnis ini. Ada yang katanya bisa gratis sih, jadi gue mengejar gitu. Gak apa-apalah gitu. Seadanya juga gini, yang penting mas saya bayar premi-nya gratis. Cuma sampai gratis aja. Padahal bisnis ini akan memberikan income kepada Anda puluhan ratusan juta rupiah setiap bulan. Dan bisa diwariskan. Ingat, tiga kepastian waktu. Kita pasti tua, kita pasti sakit, kita pasti meninggal dunia. Tua sudah pasti. Kalau tambah tua, bagaimanapun kemampuan bekerja kita, tidak seperti saat kita muda. Kita bisa ke sana, kita bisa kerja dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai pagi lagi kalau masih muda. Ingat, meskipun kita sudah jadi bisnis, kita sudah bayar premi setiap bulan. Tiga kepastian waktu itu tetap terjadi dalam hidup kita. Kita pasti tua. Jadi pastikan saat membangun bisnis ini, Anda lakukan saat Anda sehat. Saat Anda kuat. Bila Tuhan berikan kepada Anda saat ini umur panjang dan kesehatan. Itu adalah cara Tuhan berbicara kepada Anda. Ayo bergerak. Nunggu sehat. Ayo lunggu apa lagi. Masalahnya memang Tuhan gak ngomong ke kita. Tuhan gak WA sama kita. Jadi kita kagak ngerti. Bahwa sesungguhnya Tuhan sedang berbicara pada kita. Yuk. Itu adalah cara Tuhan berbicara. Kalau kita masih sehat, kalau kita masih kuat, kalau kita panjang umur sampai saat ini, itu adalah anugerah. Itu adalah berkah bagaimana kita bisa menjadi bermanfaat buat orang lain. Iya kan? Jangan sampai nanti kalau kita sakit kita gak bisa prospek. Kalau kita sakit kita gak bisa membina orang juga. Dan suatu saat kita pasti meninggal dunia. Iya kan? Suatu saat kita meninggal dunia, kita sudah punya investasi. Kita sudah terproteksi jiwa juga. Dan, kalaupun Anda sudah habis-habisan di bisnis ini, guling-guling di bisnis ini, gila-gilaan, berapapun income yang Anda dapatkan setiap bulan, itu akan masuk ke ahli waris Anda. Ini yang tidak ada di bisnis lainnya. Ini yang ngebikin saya mau bergerak lebih hebat. Karena saya tahu setiap keringat saya, setiap tetes air mata saya, akan jadi uang buat keturunan saya nanti. Itu yang harusnya jadi kekuatan buat kita. Buat ngebangun, buat memaksakan diri kita keluar dari zona nyaman. Buat memaksakan diri kita belajar jadi seorang pemimpin yang benar. Belajar untuk bisa membina tim dengan baik. Belajar untuk mengelola tim yang dengan baik. Agar tim ini mengalami pertumbuhan. Karena pertumbuhan tim akan seiring juga dengan pertumbuhan income Anda. Yuk teman-teman, kita sudah ada di bisnis yang sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya gara-gara saya di 3i Network, tapi suami saya sudah 30 tahun di bisnis jaringan, dan tidak ada, tidak ada bisnis seluar biasa 3i Network. Tidak dilihat ijazah Anda apa. Tidak dilihat kemampuan Anda apa. Asal Anda mau berusaha, asal Anda mau belajar, setiap orang, pribadi, lepas pribadi yang ada di Zoom ini, layak dibayar kron agensi ratusan juta per bulan. Itu saja dari saya. Semoga tetap semangat, semangat belajar, semangat membina tim, semangat membangun kerajaan bisnis. Jangan sampai Anda membangun Istana Pasir. Mulailah jadi leader yang benar, bukan leader yang baik. Karena itu yang membuat bisnis Anda menjadi bisnis yang panjang, kuat, dan tahan lama. Eri Biniartis, ya The Talk, pastikan. Kembalikan kuada MC Tendahsyat, Ibu Niluh Murtini. Oke, baik, ya luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Ya luar biasa. Terima kasih Ibu Eri yang sharingnya luar biasa, yang selalu menginspirasi kita. Kita boleh kehilangan apapun Bapak Ibu, tapi satu yang tidak boleh kita kehilangan adalah semangat kita. Kalau sudah semangat, kita pasti akan sehat, pasti berbahagia, dan yang lain-lainnya bisa kita lakukan dengan semangat juang yang tinggi. Ya, luar biasa. Dan tadi saya menyimak ya banyak sekali, janganlah membangun Istana Pasir, ya. Karena dihempaskan sekali dengan ombak atau badai, ya sudah habis, gitu ya. Jadi ini adalah bisnis yang sangat besar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mempaatkan kekuatannya, mempaatkan dirinya, mempaatkan semua totalitas Anda, hati Anda untuk membangun istana yang besar, ya. Istana emas Anda bersama Triany Talk ini. Jadi, berhentilah pada saat Anda sudah sukses atau mencapai sesuatu di Triany Talk ini. Jangan pernah berhenti, ya kata Ibu Eri ya, jangan pernah berhenti pada saat Anda ada masalah, ya. Dan pada saat Anda gagal dengan situasi atau keadaan apapun, ya. Jadi lakukan terus, lakukan terus dengan semangat juang yang jauh lebih tinggi. Apalagi sistem kita sudah semakin dasyat, semakin mudah, dan kita pasti bisa melakukan lima langkah sukses di Triany Talk ini dengan simple dan fleksibel. Murah, mudah, dan cepat bisa kita lakukan dengan sistem networking-nya. Oke, luar biasa sekali lagi. Terima kasih, Ibu Eri, ya. Dengan tema hari ini, janganlah membangun istana kasir. Baik, terima kasih. Itulah sharing dari Ibu Eri Benyarti, dari Bandung, ya. Platinum Agency yang memang selalu menginspirasi kita semua. Dan tentunya tidak hanya hari ini, Bapak Ibu bisa langsung melihat dan bersama Ibu Eri Benyarti, dan belajar bersama beliau. Beliau akan mengisi selalu, ya, di Triany Talk channel kita. Dan kita akan hadir di acara besok, hari Sabtu. Bersama Triany Talk channel kita, Bapak Sari Idayat, ya. Seorang ISN, Dinas Kesehatan, dari Lombok, ya. NTB. Seorang goal agency dengan tema membangun kedalamannya efektif, ya. Berarti, jangan membangun, tadi sudah setelah kita dapat, ya. Besok kita akan belajar membangun kedalaman yang efektif, ya. Ini lebih mengkhusus lagi, Bapak Ibu. Jadi, jangan sia-siakan, ya. Semua acara di Triany Talk channel ini adalah pilihan leader-leader dasyat, Bapak Ibu, yang mengedukasi dan sesuai pengalamannya masing-masing. Bukan hanya sekedar motivasi belakang, tapi inspirasi yang memang memberikan contoh baru bisa bicara di Triany Talk channel ini, ya. Luar biasa sekali. Kita akan ketemu besok di live education-nya kita, ya, online-nya, ya. Sabtu 20 Agustus 2022, pukul 14.00, Indonesia Barat, di ID Zoom Meeting yang sama, 74x84x31. dan kita sudah ada jadwal rutin kita, ya, 1 Senin sampai Sabtu, ya. 1 Pekan mendatang, kecuali hari libur nasional, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat, ya, jadwal dan schedule kita untuk mengarahkan semua tim mau di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan sampai Sabtu, ya. Kalau hari Kamis itu ada marketing plan dan product knowledge, Bapak Ibu bisa arahkan semuanya. Selain di Zoom, Bapak Ibu yang tadi agak telat-telat hadir, ya, untuk menyimak, bisa simak siaran ulangnya di live YouTube kita, ya, 3i live channel kita bersama Ibu Eri Benyarty tadi, ya. Dan setiap acara 3i live channel ini kita bisa siaran ulang, langsung live di YouTube kita, komen, like, dan subscribe channel kesayangan kita, 3i live channel kita. Itu saja dari saya, saya jumpa yang menurutkan diri pada malam hari ini. Terima kasih, salam dasyat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, sukses buat kita semua. Pasti crown! Terima kasih telah menonton!